Sebuah pertandingan olahraga tidak akan lepas dari kejadian-kejadian menarik di dalamnya. Salah satu kejadian menarik tersebut adalah selebrasi pemain maupun ofisial pelatih. Aksi selebrasi biasanya dilakukan bagi tim atau pemain yang memenangkan pertandingan atau ketika pemain berhasil melakukan aksi memukau seperti mencetak gol dalam pertandingan sepak bola. Kita tentu sudah terbiasa melihat selebrasi pemain sepak bola sebut saja seperti selebrasi Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, sampai selebrasi Lionel Messi. Pada video kali ini, admin ingin mengajak badminton lovers melihat selebrasi unik dari pemain top badminton. Pemain-pemain Eropa seperti Denmark seringkali melakukan selebrasi yang cukup unik. Jika beberapa tahun lalu kita mengenal selebrasi pemain tunggal putra Denmark, Jan Jorgensen, yang selalu unik layaknya selebrasi para pemain sepak bola. Kali ini tentu bukan Jorgensen yang kit bahas, namun pemain ganda putra dari negara yang sama yaitu Denmark. Ganda putra asal Denmark, Kim Astrup Anders Karup menghadapi ganda putra Indonesia Leo Daniel pada partai final Hong Kong Open 2023. Ganda Denmark itu berhasil mengatasi perlawanan Leo Daniel dalam pertarungan rubber set. Usai mengakhiri perlawanan pemain Indonesia, ganda Denmark melakukan selebrasi yang unik. Pemain yang kita soroti pada video kali ini adalah Anders Karup Rasmussen. Setelah pengembalian Daniel Martin keluar lapangan, Rasmussen langsung berlutut layaknya selebrasi pemain sepak bola di lapangan hijau. Selanjutnya, ia dan rekannya membentuk love di dada mereka dengan menggunakan kedua jari tangannya. Selepas bersalaman dengan wasit, Rasmussen melanjutkan selebrasi uniknya. Kali ini ia menunjukkan otot lengan kanannya, kemudian jari tangannya seolah membentuk seperti patokan ular. Kalau menurut kalian apa maksud selebrasi ini, guys? Silahkan ketik pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!